Pergambangan lainnya, sedara, polisi menemukan bocah perempuan Malika yang sempat menjadi korban penculikan di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Polres Metro Jakarta Pusat menemukan Malika berusia 5 tahun yang menjadi korban penculikan sejak 1 bulan lalu. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati. Malika ditemukan di kawasan Ciledug Tanggrang, Banten. Malika ditemukan dalam kondisi sehat. Setelah ditemukan Malika Anastasia, bocah korban penculikan, dibawa ke rumah sakit Polri di Kramatjati untuk menjalani tes kesehatan untuk mengetahui dampak fisik dan psikologis korban. Malika, sedara, ditemukan pada pukul 21.30 di wilayah Cipadu Ciledug setelah dinyatakan hilang sejak 7 Desember lalu. Korban kami bawa ke rumah sakit Kramatjati untuk kita lakukan pemeriksaan mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada bersama dengan terduka pelaku. Pada saat ditemukan juga tadi, korban berada di dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku. Motif sementara apa Pak? Saat ini masih kita kembangkan, termasuk pelaku, kita bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kita minta keterangan motif dari pelaku membawa korban. Kedua orang tua Malika melakukan sujud syukur ketika mendapat kabar bahwa buah hatinya yang hilang di julik telah ditemukan tim Polres Metro Jakarta Pusat. Orang tua dari Malika berharap anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun kini dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang telah membuat keduanya nyaris kehilangan putri tercinta. Tapi saya tidak puas belum melihat anak saya. Saya minta tolong dibawa untuk kita ketemu saya sama anak saya. Terima kasih banyak kepada semua orang yang mau membantu aku. Ya Allah, ucapkan juga terima kasih. Mudah-mudahan diberikan, kesehatan selalu dilimpahkan rezekinya bagi yang mencubahkan rezekinya ya Allah. Inilah suasana haru yang menelibuti keluarga korban penculikan pada saat Malika dipertemukan dengan kedua orang tuanya oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat di Rumah Sakit Polri di Keramatjati, Jakarta Timur pada Senin malam. Sambil memeluk sang buah hati, kedua orang tua tidak henti mengucapkan terima kasih kepada para petugas kepolisian. Terima kasih. Terima kasih.